Jenderal Israel di wilayah pendudukan tepi barat, Mayor Jenderal Yehuda Fox menentang kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Fox menyebut, kejahatan nasionalis baru-baru ini muncul kembali dan ia mengecam hal tersebut. Kecaman itu muncul usai serangan intens terhadap warga Palestina di sebuah desa Palestina. Dari video yang beredar, terdapat gerombolan pemukim Israel mengintimidasi warga Palestina. Fox pun menyayangkan kejadian tersebut dan merasa kecewa karena para politisi lokal dan pemuka agama di tepi barat tidak bertindak untuk memerangi kekerasan pemukim yang semakin meningkat. Diketahui, kekerasan oleh para pemukim telah meningkat sejak pecahnya perang Israel Hamas. PBB pun telah mencatat lebih dari seribu serangan pemukim sejak perang dimulai. Para kritikus menuduh tentara Israel gagal menghentikan kekerasan dan dalam banyak kasus tentara Israel justru menutup mata terhadap serangan-serangan tersebut. Terbaru, gerombolan pemukim Israel menyerang sebuah sekolah di desa Ipsik yang berada di timur laut Tubas, di timur laut wilayah pendudukan tepi barat. Direktur Pendidikan Distrik Tubas, Asmi Balauna menyebut mereka menyerbu sekolah, merusak pagar pelindung dan mencabut bendera Palestina dari tiang secara paksa. Sebelumnya, sekelompok pemukim Israel mendatangi warga Palestina di Um Al-Hoyer di selatan tepi barat pada Rabu 3 Juli 2024. Sejumlah aktivis dan warga menuduh mereka telah memutus pipa air di desa itu sehingga menyebabkan sekitar 200 warga Palestina yang tinggal di sana tidak bisa mendapatkan air.